Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam salve, om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan Teman-teman jumpa lagi bersama saya di Falcone Channel Video saya kali ini masih seputar polemik arkan kakak yang terus memanas ya, kian hari terus memanas ya Terkait dengan pernyataan ayahnya arkan kakak yang dimana dia mengatakan bahwa Menurunnya performa dari arkan kakak itu gara-gara pernyataan dari Coach Justin yang mengatakan bahwa anaknya itu artis TikTok Padahal teman-teman kita ketahui pernyataan yang dilontarkan oleh Coach Justin itu sudah cukup lama Dimana pada edisi Piala Dunia U17 ketika itu ya Sementara performa kakak yang menurun itu diajang Piala AFF U19 baru beberapa hari kemarin Ini tentu menurut saya sangat tidak masuk akal ketika ayahnya arkan kakak ini menyalahkan Coach Justin atas menurunnya performa dari arkan kakak Terkait dengan itu akhirnya Coach Justin meminta maaf kalau memang benar bahwa gara-gara pernyataannya dia itu bilang arkan kakak artis TikTok Dia secara khusus meminta maaf Mari kita menyimak pernyataan dari Coach Justin berikut ini Gue ngomong-ngomong kakak kan memang diantara yang lain sejatan dia memang sedikit tidak terlalu ceria lah gitu mungkin dengan adanya hujatan di netizen kemarin kan Tapi yang mau ngang-ngang gue ngerti adalah kenapa nama lo diangkat-angkat kalau ini padahal itu Itu yang gue ingat dia ngatain joget TikTok itu dulu dan kenapa menjadi gulungannya baru sekarang dari bapaknya Nanti gue nanya sama arkan kakak, kak gimana bokap sama urusan Coach Justin itu katanya ini ya tersinggung atau kena karena Ngomonginnya soal joget dan lain-lain dia malah bilang, ah gue gak tau tuh bang soal kayak gitu, jangan kayak gitu Artinya ya mungkin dia aja gak begitu peduli gitu ya mungkin akhirnya orang-orang yang terdekatnya mungkin yang memang Gini bokapnya bilang dia main jelek karena tertekan gue rasa bukankan dia tertekan karena emang anakku 16 emang begitu Lu gak bisa beranak anakku 16 emang bagus terus gitu loh jadi gue juga yakin kakaknya akan akan naik Gue selalu bilang semua pemain timnas itu asetnya barat Kita harus jaga, kita harus dukung, tapi kita tidak maja Betul Kita kritik, kita tidak hujan Kalau seandainya ini terjadi ya Gue minta maaf bahwa sampai seandainya benar kena mental Bahkan yang gue bisa lakukan Ini gue tidak bahas di DPI, gue bahas sekarang di sini Gue akan back up kakak Dengan cara kalau kakak dibully di sosmed akan gue back up Di akun yang ada atau enggak Karena sekali cukup Ini anak udah belajar dari kesalahannya cukup Makanya kemarin waktu itu dia dihajar kan Gue gak bahas sama sekali Bahkan gue bilang di video stop bullying kakak Makanya gue juga kaget kok yang itu muncul lagi Padahal yang dibahas justru komentator yang lari kakak lari kakak itu kan viral itu Iya Ngerti gak? Sebenarnya yang dibahas kan justru bagaimana komentator komentarin kakak kan Tapi yang gue angkatnya Kelama gulungannya akhirnya Kau ke gue Bapaknya jadi maka nyerah lu Mungkin yang teringkat orang-orangnya yang bapaknya ya lu gitu kan Mungkin, gue gak tau apa yang terjadi Tapi intinya adalah gue tidak ada minat sama sekali Karena untuk gue kakak dan pemain lainnya Adalah aset yang harus kita jaga Tapi kita tidak boleh Kalau kita harus kritik ya kita kritik Tidak menghujat, tidak memfitnah Oke Memang gue sekali-sekali kasih gimmick-gimmick lah Tapi gak ada niat jahat sama sekali Maka dari itu untuk timbal baliknya Gue backup kakak kalau sedangnya dia dibully Ya kayak Marselino kan juga kemarin cukup keras Marselino juga sama kasusnya Padahal gue lebih sering puji Marselino daripada gue kritik Marselino Dan maksudnya juga menangkapi Kan gue interview udah sangat profesional Dan oke oke Dan gak menutup kemungkinan dia jelek Gue kritik lagi Tapi orang tadi gue juga suka sih gesturnya kakak ya Dia bilang Gue gak tau tuh malah kayak gitu Gue ngapain medsos Gak peduli soal medsos Jadi memang Gue suka terlepas dia mungkin tau apa enggaknya Tapi dia menjawab itu dengan diplomatis ya Intinya adalah gue gak mau ambil pusing soal itu gitu Dan gue yakin dia akan akan berkembang Dia akan balik lagi Dia akan bagus Dia akan berkontribusi di timnas Dan itu harus kita dukung Dan gue yakin dia akan terus berkembang Semua pemain timnas adalah aset negara Ya sebuah pernyataan yang tentunya sangat-sangat positif Yang dilontarkan oleh Coach Justin Dia tidak malah ikut menyerang balik Ayahnya Arkan Kaka ya Ini sesuatu yang positif ya Memang Menurunnya performa Arkan Kaka Dan menjadi bulan-bulanan bulian dari netizen Sebenarnya itu Lebih kepada Komentator yang mengatakan bahwa Lari kakak Ayo kakak Lari kakak Itu Sejujurnya itu yang menjadi dasar bulian dari netizen kepada Arkan Kaka Bukan Karena pernyataan dari Coach Justin yang mengatakan bahwa dia seperti artis TikTok Dan tadi barusan kita dengarkan dimana host mengatakan bahwa Arkan Kaka di dalam sebuah kesempatan pernah menyampaikan Saya memang bermain medsos Tapi saya tidak pernah peduli Artinya Dia tidak melihat Apa itu kritikan Kira-kira dari pernyataan ini Kita bisa pegang omongannya siapa Menurut ayahnya Arkan Kaka Katanya Menurunnya performa anaknya itu gara-gara pernyataan Coach Justin Lah Ini gimana sih Sudahlah Sebaiknya kalau saya boleh sarannya Ketika anak kita Menurun performanya Seharusnya itu Hal yang dilakukan Bukan kita fokus kepada kritikan Tetapi kita fokus pada perbaikan diri Fokus pada perbaikan mental kita Kita koreksi Melihat video pertandingan Apa sih yang menjadi kekurangan dari anak saya ini Seperti itu Bukan menyalahkan orang lain Lah ini kan lucu Kalau misalnya kita mau menjadikan anak kita sebagai pemain profesional Hal yang harus diingat adalah Tentu Pasti kita akan menerima Kritikan Nah kritikan yang biasanya dilontarkan oleh netizen ini Bukan hanya yang positif Bahkan yang negatif Ya namanya juga netizen Di saat Kamu main baik Kamu dipuji Di saat kamu main jelek Kamu dihujat Itu bukan baru terjadi di Arkan Kaka Banyak kok pemain-pemain di luar sana Di luar negeri sana yang Mengalami hal-hal demikian Saya kira itu sangat wajar Kecuali Ada rasis Ya Itu mungkin baru Ayahnya Arkan Kaka itu Ikut campur atas Peristiwa ini Sudahlah Ayahnya Arkan Kaka Pak Sapa Subondo itu Fokuslah memberi latihan khusus kepada Arkan Kaka Sehingga ke depannya dia jauh lebih baik Mungkin kemarin dia terlalu dipaksakan Untuk bermain di timnas U19 ya Karena levelnya tentu beda Dengan U17 ya Di U19 itu bahkan fisiknya juga Tidak main-main Mungkin gaya maennya juga berbeda Arhan Kaka pemain titipan Apa benar? Orang-orang menghubungkan hal itu Cuma gara-gara Kaka memiliki ayah yang bernama Purwanto Merupakan seorang legenda juga di Indonesia Yang kebetulan Satu angkatan dengan Coach Bimasakti Nah saat ini Coach Bimasakti Itu merupakan asisten pelatihnya Dari Coach Indra Syafri Jadi orang-orang berpikir Alah kakak ma masuk timnas Kayaknya dia ma cuma pemain titipan dah Kenal orang dalam dah Ya Allah tega banget lu Kakak masih umur 17 bro Lu teken mentalnya sampai sebegitunya Padahal kakak di usia 15 tahun Dia memecahkan rekor Sebagai pemain muda pertama Yang berhasil debut di Liga 1 Indonesia Udah gitu dia juga satu-satunya Pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol Di ajang Piala Dunia U17 bro Itu merupakan sebuah kebanggaan menurut gua Mengkritik boleh lah kemarin-kemarin Tapi jangan terlalu berlebihan Apalagi sampai membuat mungkin drop mentalnya Dia biar bisa berkembang lah bro Jangan sampai lu gas terus Kasian bro Kenapa sih lu ngegas terus Lu gak pengen ya Ngeliat anak orang sukses Lu tuh pengennya lu yang sukses Tapi lu gak mampu kan Jadinya lu makanya muncul iri dengki kan Di hati lu kan Buat kakak lu semangat ya Abaikan netizen-netizen yang banyak bacot itu Karena mereka gak ngerti apa-apa Dan mereka itu cuma pengen lu jatuh Karena mereka gak mampu Untuk bisa ada di titik lu Dia tuh cuma pada sirik aja itu Ini menurut gua ya Ya menurut gua udah stop Menghujat kakak secara berlebihan Mengkritik boleh Tapi jangan sampai terlalu berlebihan ya bro Dia masih 17 tahun Gimana nih menurut kalian Tulis di kolom komentar Dadah Ya saya termasuk salah satu orang yang Mencurigai bahwa Jangan sampai Arkan kakak ini adalah Pemain titipan Ya karena wajar ya Kita melihat performanya Di Timnas U19 kemarin Di ajang Piala AFF Memang Rasa-rasanya tidak masuk akal ya Sebagai netizen Sebagai orang yang Suka menonton bola Tentunya merasa aneh Kok bisa ya Pemain seperti ini Bisa dipilih di Timnasional Indonesia Bisa lolos Seleksi U19 Itu wajar Jangan salahkan netizen Kalau mereka Mencurigai hal seperti itu Apalagi Ini Ditopang dengan Hubungan Kedekatan Antara Bapaknya Arkan kakak dengan Kos Bima Sakti Nah Bima Sakti ini kan Satu tim sama Satu tim kepelatihan sama Kos Indra Safri Jadi wajar lah Hingga sekarang Kalau misalnya Netizen Atau kita Mencurigai hal seperti itu Bahwa Arkan kakak ini adalah Peman titipan Ya buktikan Dengan Performa di lapangan Sehingga Orang tidak jadi Mencurigai Ini gue suka nih Gue suka nih Jadi pas Kajuara AFF U19 Timnas U19 Akan menjalani Lagi ucoba Di Korea Selatan Ya ini Semacam mini-mini TC Gitu lah Dan kontestannya Gila Ada Argentina U19 Ada Thailand U19 Sama Corsell U19 Dan ini bakal jadi Ajang ya Ajang untuk Kayak bongkar pasang pemain lah Bongkar pasang pemain Untuk menatap laga Kualifikasi AFC U19 Ya Kalau kita lihat grupnya ya Grup untuk kualifikasi AFC U19 ini Di atas kertas Harusnya kita bisa Ngelibas semuanya Kita harus tetap dukung Tim ini dengan penuh Gua secara pribadi Mau lu head comment apa Kayak mau gua Bunuh amat Gua akan selalu Straight to the point Kalau misalnya Pemain bagus Game plan bagus Gua pasti akan puji Kalau misalnya ada ruang Buat dikritik Pasti gua kritik Karena mau gimana pun Mau gimana pun Ini timnas kita Semangat Kutsapri Gua percaya sama lu Walaupun game plan Yang lu terapkan Udah sangat usang sekali Tapi gua yakin Kutsapri ini Nggak sembarangan Ayo Kuts Cari referensi taktik lagi Masih bisa dibenahin Masih bisa dibenahin Dan paling penting Pemain yang emang layak Dibawa Dibawa Yang nggak layak Nggak usah dipaksa dibawa Karena ini bisa jadi Masalah mental juga Buat pemainnya ya Kalau misalnya Mainnya jelek ya Pasti dihujat Pasti dihujat Kita nggak bisa kontrol netizen Kalau emang dia belum layak Nggak usah dibawa Jangan pernah dipaksa Pemain yang nggak layak Itu dibawa Sekali lagi Semangat Gila Siapa yang nyangka Kita bakal Semajuin di bola kita ya Ayo netizen bola Kita harus selalu bersuara Soal timnas Jangan pernah dipaksa Pemain yang belum layak Untuk Masuk ke tim nasional Ya Ini sama seperti yang Saya sampaikan tadi Ketika seorang pemain Kita paksakan Untuk lolos seleksi Maka Hasilnya tentu Akan berbeda Dan jika Hasilnya negatif Maka Dia akan menjadi Bulan-bulanan Dari Netizen Indonesia Menurut abang ini Bahwa Netizen itu Tidak bisa dikontrol Dan itu betul Tidak ada yang bisa Mengontrol Kekuatan Jutaan netizen Yang ada Di Indonesia ini Mereka mah bebas Ya teman-teman Terkait dengan Timnas Indonesia U19 Yang akan Mengikuti Turnamen mini ya Di Korea Selatan Ini tentunya Merupakan sebuah Kabar gembira ya Bagaimana Tidak Tim yang ada Di dalamnya itu Ada Argentina Ada Korea Selatan Ada Thailand Ini akan menjadi Sebuah ajang Apa ya Bongkar pasang pemain Bagaimana kos melihat Mana-mana yang Harus dipasang Mana yang tidak ya Apalagi Kita akan Rematch Dengan Argentina Walaupun beda level ya Ya teman-teman Kita doakan saja Semoga Persiapan Tim Nasional Indonesia Menjelang Kualifikasi Piala Asia U19 Bisa berjalan Dengan baik Dan tentunya Bisa mengikut Jejak Sang Senior U23 Yang dimana Bisa lolos Sampai ke Semifinal Terima kasih Kalo menonton video ini Salam olahraga Selamat menonton video ini